Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama kita buka Excel dulu terus kita buat menjadi 2 sheet terus kita rename masing-masing sheetnya menjadi sheet pertama kita rename menjadi form lalu di sheet 2 kita rename menjadi konstaksi terus kita isi sheetformnya yang pertama itu kita buka tab formula terus kita ke name manager di new kita ganti yang nya menjadi 0 dan reverse to nya kita ganti menjadi sama dengan 1 kita close sudah itu di dalam C2 kita ketuk form transaksi kemudian kita beri jarak 1 cell masing-masing kita ketik nomor kita beri jarak 1 cell lagi kita ketik kode lalu kita ketik nomor peranggan lalu jumlah barang kita ketik drop barang dan terakhir kita ketik harga lalu kita akan sesuaikan kolom B dan kolom D kita perkecil yang kita perkecil ukurannya kita perkecil ukurannya kita lebih dari kolom C kita perkecil kolom B nah setelah itu di dalam nomor kita klik kontrol lalu kita isi sama dengan kita klik ctrl enter kita taruh di tengah setelah seperti ini kita akan terlebar kolom E dan kolom F dan terkecil kolom D kira-kira saja nah sudah selesai kita pilih ke format eh kita pilih cell antara cell ini kita pilih ini cell yang diantara ini lalu setelah itu kita klik format kita ganti tingginya menjadi 7 klik ok setelah berubah seperti ini kita pilih cell cell 3 sampai dia 15 klik cell 3 sampai dia 15 kita ubah warna backgroundnya menjadi biru setelah kita ubah warna backgroundnya kita akan beri mingkai kita ganti menjadi abu-abu mingkainya kita ganti warna menjadi abu-abu lalu di kolom D lalu di kolom D samping di nomor kita ganti kita ganti background kita ganti menjadi warna putih kita ganti menjadi warna putih setelah itu kita box form transaksinya dan formatnya selanjutnya pada sheet transaksi kita buat untuk menampung data transaksinya yang pertama itu pada B2 B2 itu kita isi bagian-bagian seperti pada form ada nomor kode nama bank gula barang barang dan harga kita masukkan ke dalam sini yang pertama itu ada nomor kemudian ada kode lalu ada nama pelanggan nama pelanggan jumlah barang jumlah barang berat barang terakhir ada harga lalu kita atur pada kita blok pada B2 ini alikmennya menjadi tengah supaya lebih rapi kemudian atur juga lebar setiap kolomnya pada jumlah barang kita blok sampai sel 20 ini bebas mau sampai sel berapa pool menjadi rata tengah center untuk berat barang dan harga kita blok lagi kita atur sampai rata kanan kita atur menjadi rata kanan dan untuk nomornya nomor kita blok kemudian jadi rata tengah untuk kode dan nama pelanggan kita atur menjadi rata kiri lalu kita blok pada bagian B2 ini kita beri warna sesuai dengan yang kita inginkan disini kita memakai warna kuning dan kita blok semuanya sampai sel 20 tadi jadi all borders selanjutnya kita ke sheet form lalu kita ke tab developer kita buat command button kita letakkan disini lalu kita klik kanan klik properties kita ubah namanya menjadi save lalu kita ubah captionnya menjadi simpan lalu kita tambahkan sudu buah command button lagi kita lepaskan disini kita ubah namanya menjadi transaksi dan kita ubah captionnya menjadi transaksi lalu kita bisa blok 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 lalu kita pilih transaksi kita buat tombol command button kita letakkan disini klik kanan properties kita ubah namanya menjadi node input lalu captionnya kita ubah menjadi transaksi lalu kita beri warna hijau kita kita close lalu tombol transaksi ini kita klik kanan view code kita masukkan kemudian kita kita kemudian kita klik simpan kita simpan disini namanya all 4 transaksi kita simpan dalam bentuk Excel 97 2003 lalu kita continue lalu kita close selanjutnya di seed form kita klik kanan pada hubungan transaksi view code lalu kita ketik disini hit lalu kita simpan selanjutnya dan di tombol simpan ini kita view code lalu kita salin saja dari ini kita paste selanjutnya simpan lalu lalu untuk lalu disini berarti jika tombol transaksi di klik maka akan mengecek seed transaksi di kolom B 3 sini apakah disini datanya ada jika kolomnya masih kosong maka dia akan keluar kotak dialog pilihan apakah anda ingin menyimpan transaksi ini jika pilih yes maka di form transaksi akan diisi data yang ada di seed form nah ada disini akan disini tapi jika pilih no maka akan kembali ke seed form kemudian kemudian ini kita close terlebih dahulu lalu kita akan membuat nomor secara tematis caranya itu kita ketikan sama dengan nomor nomor plus cone buka kurung kita ke seed transaksi kita tarik B3 sampai B20 kemudian kita tutup kurung lalu kita balik ke seed form maka disini akan otomatis muncul angka 1 karena di B3 ini masih kosong kalau misal di B3 ini kita masukkan angka 1 maka nomor disini akan otomatis berubah menjadi angka 2 disini kita kosongkan terlebih dahulu kemudian kita akan membuat kode secara otomatis caranya itu kita klik kita ketikan sama dengan kita masukkan kode yang kita inginkan disini saya memasukkan B10 lalu dan kemudian kita klik ini lalu kita enter maka kode akan secara otomatis seperti ini yang mana B10 ini dari kode yang kita inginkan dan 1 ini dari nomor yang disini lalu kita hilangkan garis bantu kita klik tab view lalu kita unchecklist gridlines kita lakukan hal yang sama pada si transaksi gridlinesnya kita unchecklist kemudian sekarang kita coba tes apakah form transaksi ini sudah bisa berjalan atau belum kita input nama pelanggan disini saya masukkan nama nunggul kemudian jumlah barangnya 12 berat barangnya saya masukkan 2 kg harga barangnya Rp20.000 di harga kita ubah agar menjadi Rp20.000 dengan mengklik separator kemudian kita ke develop design mode kita klik biar kita bisa menjalankan lalu kita klik simpan kemudian akan muncul tab seperti ini apakah anda ingin mengembangkan transaksi ini boleh kita klik yes maka data yang ada di form tadi akan masuk secara otomatis di table transaksi sini kemudian kita klik transaksi dan akan seotomatis masuk ke seat form dan disini akan otomatis muncul angka 2 kemudian kita coba masukkan lagi nama pelanggan bela jumlah barangnya 2 jumlah barangnya 6 berat barangnya 1 kg harga barangnya Rp10.000 lalu kita klik simpan apabila kita klik no maka akan muncul secara otomatis ke form ke seat form lagi disini kita klik simpan kita klik yes supaya data itu masuk ke sini lalu kita klik transaksi lagi kita masukkan lagi nama pelanggan ya Riza jumlah barangnya 26 berat barangnya 3 kg harga barangnya Rp30.000 kemudian kita klik simpan lalu kita klik yes maka datanya akan secara otomatis masuk ke table transaksi kemudian kita klik transaksi lagi lalu kita masukkan nama pelanggan lagi Riza jumlah barangnya 34 berat barangnya 4 kg harganya Rp40.000 lalu kita klik simpan klik yes maka akan muncul data yang tadi sudah dimasukkan di table transaksi karena disini harganya belum kita ubah maka disini akan saya ubah terlebih dahulu kita ubah menjadi rupiah lalu kita coba lagi klik transaksi kita coba masukkan lagi nama pelanggannya Hanna jumlah barang 4 berat barang 1 kg harga barang Rp10.000 lalu kita klik simpan kita klik yes maka data Hanna akan masuk ke table transaksi disini kalau kita klik transaksi agar kembali ke form transaksi demikian demikian cara membuat form input transaksi data dengan makro TBA di Excel semoga tutorial ini bermanfaat dimana kasi wassalamualaikum warahmatullahi Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000